Bocor Sobolim tewas, anak buah ngamuk, kejamnya operasi Kali Merah, 3 tewas 9 luka berat. Sebulan setelah pentolan kombatan kelompok yang menamakan diri TPNPB tewas, anak buahnya mengamuk. Mereka melakukan operasi Kali Merah di Distrik Awimbon, Korowai, perbatasan Yahukimo dengan Pegunungan Bintang, Ahad 27.8. Akibatnya, 3 penambang tewas dan 9 luka berat. Kasus penyerangan tepatnya di Kampung KW, Distrik Awimbon, Perbatasan Boven-Digul dan Pegunungan Bintang. Penyerang merupakan kelompok anak muda yang penerus Bocor Sobolim. Bocor sendiri ternyata telah tewas pada Juli lalu. Hanya saja sebelum dieksekusi ternyata para penambang sempat dikumpulkan jadi satu kemudian di data. Para pelaku meminta penambang menyerahkan semua identitas plus HP yang dimiliki. Dalam video yang dikirim terlihat penambang disuruh duduk jongkok sementara para pelaku lainnya mengelilingi penambang sambil memainkan parang. Setelah itu mereka diminta turun ke halaman kemudian dibawa ke satu tempat. Juru bicara TPNPB, Sebi Sembom mengatakan bahwa serangan ini telah dilakukan oleh pasukan TPNPB wilayah Korowai atau pasukannya Almarhum Bocor Sobolim dan secara komando Kodab 16 Yahukimo di bawah pimpinan Panglima Bridge Ekius Kobak dan pasukannya yang bertanggung jawab. Pada pelaku kemudian di bawah pimpinan Panglima Bridge Ekius Jawa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati